Beledah saja Siapa yang mencuri itu Temukan biarlah dia mati Dan kami semua sekalian menjadi budak Tetapi Panglima itu mengatakan tidak Barang siapa Ditemukan menyimpan Piala itu Dia saja cukup yang ditangkap Dibawa kembali Kamu sekalian boleh pulang Lalu skenario Yusuf Mulai periksa dari karung siapa Terus yang terakhir Karung siapa Karung Benyamin Begitu buka karung Benyamin Ada Kok-kok-koknya bilang apa Maki-maki Benyamin Tempelnya Benyamin Tidak, semua mereka Ikut susah bersama-sama Kepala Masa Tani bilang Kamu sekalian boleh pulang Satu anak ini aja yang kita bawa Mereka katakan tidak Kalau dia tidak kembali Kami pun semua tidak akan Pergi pulang Mereka semua kembali ke Mesir Lalu mereka menghadapi Yusuf Setelah mari melihat Pasal Empat puluh Empat E-18 Dan seterusnya Saya tidak akan membacakan semua Saya hanya membuat Mengampil highlight Beberapa yang penting Dari bagian ini Ayat 18 44 E-18 Lalu tampilah Yehuda Mendekatinya Dan berkata Mohon bicara Tuhan Ijinkanlah kiranya hambamu ini Mengucapkan sepatah kata Kepada Tuhan Dan janganlah kiranya Bangkit amarahmu Terhadap hambamu ini Sebab Tuhan ku adalah seperti Firaun sendiri Yehuda mau bicara Cuma sepatah kata Tapi sepatah kata ini Ada berapa banyak ayat disini Sudah lihat Yehuda kemudian Memperjuangkan Benyamin Dia berkata Tuhan pernah bertanya Masih adakah Ayah atau saudara kamu Kami sudah menjawab Apa adanya semua Dan sebetulnya Ayah kami tidak mengizinkan Benyamin pergi Adik kami itu Sayang sekali Tetapi karena kelaparan Dan Tuhan mengatakan Kalau kami tidak membawa Adik kami Kami tidak boleh menghadap Tuhan Kami sudah membawa Adik kami Sekarang sudah baca E30 Semua ikut saya membaca E30 Sampai dengan Ayat yang ke-34 Dengan perlahan-lahan Selera resapi Maka sekarang Apabila aku datang Kepada hambamu Ayahku Dan tidak ada Bersama-sama dengan kami Anak itu Padahal ayahku Tidak dapat hidup Tanpa dia Tentulah akan terjadi Apabila dilihat Anak itu tidak ada Bahwa ia akan mati Dan hamba-hambamu ini Akan menyebabkan Hambamu Ayah kami Yang ubaran itu Turun ke dunia orang mati Karena dua juta Tetapi hambamu ini Telah menanggu Anak itu terhadap Ayahku Dengan perkataan Jika aku tidak Memuanya kembali Kepada Bapak Maka akulah yang Berdosa kepada Bapak Untuk selama Alhamdulillah Oleh sebab itu Baiklah hambamu Tinggal menjadi Budak Tuhan Ku menggantikan Anak itu Dan biarlah Anak itu pulang Bersama-sama dengan Saudara-saudaranya Ayat terakhir Sebab Masakan aku pulang Kepada ayahku Apabila ayahku Tidak bersalah dengan aku Aku tidak akan Sanggup melihat Nasib celaka Ini akan menipah Ayahku Saudara Sesudah Yaudah mengakhiri Pembelaannya Itu Dan permohonannya Ayat Pasal 45 Ayat yang pertama Ketika itu Yusuf Tidak dapat menahan Hatinya lagi Di depan Semua orang Yang berdiri Dekatnya Lalu berserulah ia Surulah keluar Semua orang dari sini Maka tidak ada Seorang yang tinggal Di situ bersama-sama Yusuf Ketika ia Mempergerakan dirinya Kepada saudara-saudaranya Setelah itu Menangislah ia Keras-keras Sehingga kedegaran Kepada orang Mesir Dan kepada Seisi istana Kirau Dan Yusuf berkata Kepada saudara-saudaranya Akulah Yusuf Dan seterusnya Saudara Apa arti Bagian ini Disini kita melihat Saudara-saudara Menunjukkan Setelah mereka Dikuji Bahwa mereka Sudah tidak sama Seperti yang dulu Sudah terjadi Perubahan Di dalam hidup mereka Ada pertobatan Di dalam hati mereka Mereka bukan lagi Orang-orang yang egois Bukan orang-orang yang sadis Dan bengis Tapi orang yang sekarang Mempunyai hati lembut Mereka punya belas kasihan Mereka memperjuangkan Adik Yang tidak seibu Dengan mereka Dan mereka Peduli kepada hati Yaakub Ayahnya Dulu ketika mereka Memperlakukan Yusuf Seperti itu Apakah mereka punya Belas kasihan Apakah mereka Mau peduli dengan hati Yaakub No Dengan gampang Mereka katakan Kita sobek-sobek Ayah jubahnya ini Celupkan ke dalam Darah kambing Dan nanti Tanya kepada papa Papa Ini kalau tidak salah kan Jubahnya Yusuf ya Coba saudara-saudara Anak-anak macam Mereka tidak punya Sama sekali Belas kasihan Kepada ayah Tetapi sekarang Yusuf melihat Mereka sudah tidak salah Bahkan yang memperjuangkan Perkara ini siapa Yehuda Siapakah itu Yehuda Kalau seorang baca Dalam pasal 37 Yehuda adalah Kakak yang mengusulkan Supaya Yusuf Dijual saja Sebagai Buddha Jadi ketika Yusuf melihat Yehuda tampil Dia ingat Dulu Koko yang satu ini Yang usulkan Setelah aku dijual Sebagai Buddha Dari bawah sumur Aku dengar Suara yang bilang Jual saja Adik kita ini Kepada pedagang-pedagang Buddha Orang-orang media Orang-orang alat Tapi sekarang Dia lihat Yehuda Itu Sudah tidak sama Seperti Yehuda Yang Dengan begitu Dramatis Yehuda Memperjuangkan Benyamin Sampai Hati Yusuf Tidak Tahan Seperti digedor Oleh perkataan-perkataan Yehuda itu Penuh kekuatan Karena kata-kata itu Berangkat Dari hati yang Sudah Bertobat Tobat Menghasilkan Berkat Tetapi Apa hubungan Tobat Dengan tema Korbah kita Yaitu Nurani Sehat Membawa berkat Sudah Mengapa Mereka Bisa Bertobat Mereka Baca Alkitab Berapa Pasal Untuk Bertobat Itu Apakah Mereka Memiliki Alkitab Belum Ada Siapa Mengkobahi Mereka Sama Mereka Bertobat Apakah Ada Panggilan Dari Mimbar Altar Kold Yang Panggil Mereka Siapa Yang Bertobat Angkat Tangan Ada Yang Mengkobah Mereka Tidak Bagaimana Mereka Bertobat Sudah Karena Hati Nurani Berulang Kali Dalam Seluruh Bagian Yang Baik Kita Baca Tadi Maupun Pasal Pasal Beriduknya Mereka Mendengarkan Suara Hati Nurani Mereka Di Pasal 42 Terungkah Ketika Mereka Mengalami Halangan Kesulitan Di Negeri Besir Ayat 21 Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Betul Betul Kita Menanggu Akibat Dosa Kita Rahad Adik Kita Sudah Berapa Lama Peristiwa Itu Lewat Berapa Sudah 20 Tahun Yusuf 17 Tahun Dihajar Oleh Ke Agak Dijual Sebagai Buda Lalu Umur 30 Yusuf Menghadapi Raun Dan Kemudian Menjadi Kuasa Kedua Di Mesir Lalu Ini Sesudah 7 Tahun Masa Makmur Masuk Masa Masa Kesulitan Paceklik Itu Kurang Lebih Sudah 20 Tahun Lah Mereka Berpisah Umur Yusuf Waktu Sudah 37 20 Tahun Tapi Perisiwa Itu Masih Membeka Segar Dalam Memori Mereka Karena Hat Mereka Mengkritik Mereka Terus Setiap Kali Mereka Melihat Sepanjang Hari Yaakub Sang Ayah Murung Di Sana Makan Tidak Enak Tidur Tak Lelap Apa Apa Yang Mereka Ingat Anak Anak Ini Mereka Selalu Ingat Ini Gara Gara Kami Yang Menyusahkan Adik Kandung Kami Yusuf Menyusahkan Hati Nurani Mereka Mereka Colak Tekan Tekan Tapi Hati Nurani Selalu Mengingatkan Mengusik Mereka Mereka Menyesal Mulai ada Penyesalan Mereka Mulai berubah Sekarang Mereka Saling Sepakat Mungkin Berunding Yusuf Sudah Jangan Sampai Berbuat Sama Seperti Dulu Kepada Yusuf Jangan Terlakukan Begitu Kepada Benyamin Mereka Mulai Sayang Benyamin Mereka Mulai Dengar Dengaran Kepada Yahud Ketika Mereka Mengalami Kelaparan Yusuf Berkata Yahud Berkata Ngapain Kamu Semua Melohok Saja Ayo Berangkat Ke Mesir Begitu Mereka Dengar Kata Mesir Apa Mereka Rasakan Hati Kata Dulu Perayaan Perayaan Itu Pergi Ke Mesir Kata Seperti Hantu Buat Mereka Karena Hati Durani Yang Membangkitkan Rasa Tersalah Waktu Mereka Dijeblok Ke Penjara Lalu Yusuf Menuntut Supaya Satu Orang Tinggal Disini Yang Boleh Bawa Pulang Dan Bawa Kembali Adik Sini Berkata Mereka Berkata Ini Semua Gara Kejahatan Kita Dulu Adik Kita Mohon-Mohon Belas Kasian Kita Tidak Peduli Kemudian Sekarang Kita Semua Menuai Yang Kita Taburkan Itulah Hati Durani Saudara-saudara Hati Durani Adalah Sebetulnya Anugerah Allah Kepada Manusia Yang Berdosa Waktu Manusia Berdosa Manusia Putus Hubungan Dengan Allah Allah Tidak Lagi Pula Ikan Apapun Dengan Manusia Dua Manusia Pertama Adanun Hawa Jatuh Dalam Dosa Allah Katakan Kau akan Mati Mati Disitu Putus Hubungan Dengan Sumber Hidup Tetapi Apa yang Allah Titipkan Dalam Hati Manusia Yang Jatuh Itulah Yang Sekarang Saudara Dan Saya Miliki Yaitu Hati Nurani Mereka Sudah Makan Buah Yang Tuhan Larang Ada Hawa Merasa Apa Takut Malu Sembunyi Siapa yang melihat mereka melakukan kejahatan tersebut Tidak ada Tidak ada manusia lain Bukan Dalam Dalam Bahasa Yunani Sunai Desis Atau Bahasa Latin Conscientia Itu Dua Kata Yang Berarti Bersama Itu Kon Dan Kemudian Melihat Atau Tau Jadi Hari Nurani Adalah Satu Instansi Yang Tuhan Berikan Di Hati Setiap Orang Yang Membuat Orang Itu Sadar Bahwa Ada Yang Sama Sama Dengan Dia Tau Apa Yang Mereka Atau Yang Saya Sudara Buat Ketika Kita Masih Kecil Ibu Kita Melarang Jangan Lagi Ambil Candy Ini Tapi Kita Ambil Curi-curi Ambil Habis Ambil Kita Rasa Apa Takut Sembunyi Siapa Yang Lihat Tidak Yang Lihat Bukan Tidak Orang Yang Tau Tapi Hati Kita Gelisah Terus Mengapa Itulah Hati Nurani Luar Biasa Allah Bahaya Supaya Karena Hati Nurani Kita Dibimbing Untuk Kembali Ke Jalan Yang Benar Oleh sebab itu Marilah kita Dengar-dengaran Kepada Hati Nurani Kita Marilah kita Mengupuk Hati Nurani Yang Sehat Rasul Paulus Adalah Rasul Yang Paling Banyak Menggunakan Hati Nurani Di Dalam Perjainan Baru Dia Selalu Berkata Aku Hidup Dengan Hati Nurani Yang Murni Dia Selalu Mengikuti Suara Hati Nurani Pernah Di dalam Bible study Jun bertanya Apakah Hati Nurani Sama dengan Suara Roh Kudus Ingat Pertanyaan Jun Suara-suara Hati Nurani Bukan Roh Kudus Bukan Suara Roh Kudus Tetapi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Dilahirkan Kembali Hati Nurani Sucikan Dan Kemudian Bekerja Sama Dengan Roh Kudus Setiap Kali Kita Mendapat Tawaran Firman Tuhan Dia Kemudian Defile Makin Mengwakukkan Hati Nurani Kita Untuk Hal-hal Yang Lurus Untuk Hal-hal Yang Benar Untuk Hal-hal Yang Baik Kita Menjadi Makin Sensitif Tahu Membedakan Dengan Yang Tidak Benar Dengan Yang Jahat Dengan Yang Salah Tidak Ada Orang Yang Menyaksikan Tapi Hati Nurani Kita Membimbing Kita Untuk Masuk Kedalam Jalur Agar Mendapat Berkat Berkat Istimewa Mereka Ini Saudara-saudara Yusuf Mendapatkan Berkat Istimewa Itu Karena Mereka Sudah Mendengarkan Hati Nurani Mereka Itu Yang Membuat Mereka Berubah Membuat Mereka Bertobat Membuat Mereka Mereka Mereka